Anies boleh dikatakan pemimpin diantara pejabat, pemimpin diantara pejabat, artinya memang boleh dijulukin gubernurnya Indonesia. Kalau ini kan boleh dikatakan hanya mengikut daripada pejabat, kalau Anies kan pemimpin pejabat daripada pejabat, jadi beda kelasnya. Hati-hati umat silam, saham ya, aduh. Lanatullah kamu mati mengenaskan kamu saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Bukan kelas, bukan kelasnya Anies. Mohon maaf. Bukan kelasnya Anies. Anies belas pejuang, pilihan warga, gagah, aneh. Membahagiakan warga Jakarta bukan boneka. Bukan kesuruh yang disuruh-misuruh. Itu pemimpin pejabat sih. Kalau ini mah, ya saya melihat ya, sudah ada yang begini mah. Ditaruh. Bagaimana sih orang ditaruh? Kalau Anies bukan orang ditaruh, orang dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mampak aduh. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Coba ada yang ngerti nggak apa yang diucapkan oleh novel Bang Umin? Ada yang paham nggak maksudnya apa gitu loh? Anies itu pemimpin diantara pejabat, gubernurnya Indonesia. Ini mabok kucubung aja. Ada nggak pemimpin diantara pejabat, gubernurnya Indonesia? Menggenggila itu pernyataan. Saking dia ingin kemudian membersihkan nama Anies Rasid Baswedan dan ingin meninggikan setinggi-tingginya nama Anies Baswedan sehingga kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Dan tidak ada. Gubernur Indonesia itu nggak ada. Gubernur DKI Jakarta, iya ada. Gubernur Indonesia, ada gitu. Gubernur Indonesia. Jadi, inilah bukti bahwa kelompok novel Bang Umin dan kawan-kawannya memang sangat ketakutan kepada Budi Hartono. Sampai kemudian meledek-ledek kayak gitu. Betung meledek Pak novel tuh. Anda kan nggak mau diledek sama kita. Minta meledek tuh. Anies itu gubernur. Wah hebat tuh. Pilihan rakyat. Ya, pilihan rakyat. Itu, Herb Budi Hartono itu cuma boneka. Anies Baswedan, pilihan rakyat. Gagah pilihan rakyat. Ya, benar itu. Benar. Nggak salah. Sedikitpun. Karena Anda nggak mungkin mau disalahkan meskipun salah. Anies Baswedan, nggak mau disalah-salahkan meskipun salah. Dan itu ciri khas kelompok Anda. Dan kita memang sudah biasa. Terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dan itu menunjukkan kebodohan paling tinggi dari Anda dan kelompok-kelompok Anda. Aduh, gimana sih? Katanya mau revolusi akhlak. Revolusi akhlak, revolusi akhlak. Masa Anda? Belum juga apa-apa, Pak Herb Budi Hartono. Belum juga apa-apa. Udah dimaki-maki, dituduh-tuduh kayak gitu. Belum apa-apa. Baru dua hari. Ya. Belum juga apa-apa, Pak Herb Budi Hartono. Baru dua hari. Atau karena Pak Herb mulai merombak tata letak Monas tuh. Sehingga Anda dan kawan-kawan Anda nggak bisa ngumpulin masak di sana. Dan Anda kecewa dan Anda nggak mau. Dan Anda takut kehilangan penghasilan Anda di momentum itu. Karena kan katanya kawasan Monas itu mau dirombak habis-habisan oleh Pak Herb Budi Hartono dan sudah bekerjasama dengan Pak Herik Tokir. Susah. Jadi kemarin saya katakan bahwa kelompok Nobel Pak Mumin dan kawan-kawannya jika ada seorang pemimpin yang bukan dari kelompoknya maka bah! Dia setiap ada kesempatan akan mengerahkan masanya untuk mendemo. Wah bisa-bisa. Bah! Dan narasi utama ini cirinya nih ya dan narasi utama yang dikedepankan itu soal urusan agama. Ini dia itu adalah gubernur yang merusak agama adalah yang tidak pro-islam tidak ini tidak itu itu ciri khas tuh itu lab style style novel Pak Mumin dan kawan-kawannya selalu bernarasi seperti itu. Dan ini cirinya politik identitas kalau tidak tahu tuh dan itu yang kita tentang sama-sama dan itu yang kita tolak sama-sama segala apapun persoalan mereka seret kerana agama mereka seret kerana ideologis bahaya loh bahaya loh bahaya kalau dengan dengan doktrin itu orang akan rela saling bunuh-bunuhan itu bahayanya di sana dengan doktrin tuh dengan doktrin itu orang rela mati rela mati rela membunuh itu dengan doktrin rela mencacimaki rela mengeroyok dengan doktrin tuh itu bahayanya di sana mending doktrinnya yang benar itu doktrin yang keliru jelas ingatkan peristiwa adik Armando saya bukan selalu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh adik Armando banyak sekali bagian-bagian yang saya tidak sepakat dengan adik Armando termasuk dia mengatakan Indonesia itu butuh Islam liberal katanya pengusung Islam liberal juga udah tobat menjadi sangat supistik sekarang ulil absur abdallah dia baru mengatakan adik Armando ngapain ngomong itu saya kritik tuh tetapi kemudian atas dasar kemanusiaan dia pun tidak harus dikeroyok sama orang-orang yang barbar itu atas nama kebenaran dan itu hasil doktrin kelompok mereka untuk mencuci otak manusia untuk mencuci otak masyarakat agar kemudian mampu menghakimi seseorang atas nama kebenaran ini bahayanya disini satu kali lagi tidak dibenarkan oleh dalil apapun mengkeroyok seseorang gak ada yang membenarkan dalil agama gak boleh dalil negara apa lagi udah diponis dihukumkan yang mendoktrinnya masih tertawa sampai detik ini makanya kadang-kadang saya mikir ini masyarakat yang kena doktrin kelompok-kelompok itu ustad-ustad kayak gitu sukarela ya dibodohi oleh mereka-mereka dan yang jadi korbannya masyarakat itu sendiri mereka-mereka ya tertawa aja maka saya selalu sarankan kepada pemerintah jika memang Indonesia ini pengen aman dari provokasi-provokasi yang piadab dan kurang ajar ya ciduk para pimpinan-pimpinannya tuh kalau memang apa yang mereka-mereka sampaikan itu bakal membahayakan kalau misal dibiarkan para pimpinannya ya terus aja akan menyebarkan doktrin yang membuat orang menjadi sangat brutal atas nama kebenaran atas nama agama terus aja mereka akan melakukan itu karena mereka menikmati itu karena tidak ada dampak apapun kepada mereka ya dan masyarakat masih banyak yang terbodohi karena ya mayoritas di kita itu adalah umat Islam umat Islam yang baik umat Islam yang baik yang mereka itu masyarakat itu akan taat kepada orang yang memimbingnya urusan taat kepada orang yang membimbingnya ini nih makanya saya selalu menyusupkan kesadaran kepada masyarakat verifikasi dulu coba kalau misal ada orang yang memberikan paham kepada kalian verifikasi dulu oleh akal cuma kan susah karena ini masuknya doktrin masuknya nyentuhnya langsung keimanan yang mengkroyok adik Armando itu dia semangatnya semangat agama loh bahaya gak kira-kira bahaya semangat agama semangat kebenaran mengkroyok seseorang kan kan gak nyampe di otak normal kita karena memang nyusupnya ke unduh hati bukan kepikiran dan saya selalu akan berupaya ngomong disini hati-hati 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 di dalam memilih guru karena memang itu juga yang di wanti-wanti oleh Imam Al-Gujari salah satunya di wanti-wanti Al-Isnadu Minan Din sana itu bagian daripada agama pembimbing keselamatan kita di dunia wal akhirah karena kalau kita salah mencari guru salah menentukan sikap berguru ke siapa maka besar kemungkinan kita akan terus melakukan sikap yang salah atas nama kebenaran gila gak sikap yang salah atas nama kebenaran itu udah kayak gitu kalimatnya susah kita mencari kalimat yang lain untuk kemudian ya meluapkan apa yang terjadi faktanya kesalahan yang dibungkus atas nama kebenaran berbuat salah yang itu seolah-olah berbuat benar gitu loh memukul mengeroyok seseorang kata yang memukul itu berbuat kebenaran padahal fakta ajarannya fakta hukumnya mau fakta ajaran agama islam mau fakta hukum islam mau fakta hukum indonesia itu salah gitu loh tapi yang mereka melakukan itu merasa bahwa itu yang mereka lakukan adalah kebenaran makanya hati-hati hati-hati jangan tertipu jangan terbodohi itu pesan saya yang saya kira penting untuk disampaikan dan manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh